Intro Direkturat Risersa Kriminal Khusus Polda Jabar menangkap 8 orang tersangka pelaku teror dan pemerasan berkedok pinjaman online ilegal. Dalam aksinya, ke-8 orang tersangka dengan sengaja mengirimkan informasi dan dokumen elektronik berisikan ancaman kepada nasabahnya. Selain mengalami masalah sikis, para nasabah juga mengalami kerugian materi. 8 orang tersangka pelaku pemerasan berkedok pinjaman online diamankan jajaran Direkturat Risersa Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kamis 21 Oktober. Tersangka yang diamankan merupakan staf, tim leader, hingga manajer PT TII yang merupakan perseroan bergerak di bidang pinjaman keuangan dalam jaringan. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan salah seorang nasabah. Dalam laporannya, korban mengaku meminjam sejumlah uang dari perusahaan tersebut dan harus mengembalikannya dengan jumlah berkali lipat. Selain itu, korban juga menerima informasi elektronik berisi ancaman dan teror secara pribadi. Akibat dari teror tersebut, korban mengalami masalah sikis hingga depresi berat dan sempat dirawat di rumah sakit. Ini merupakan perusahaan yang sistematis, mereka ada struktur organisasinya dan mereka mempunyai perusahaan tersebut yang dimunculkan adalah perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang mereka bentuk itu kurang lebih aplikasinya sebanyak 23 dari perusahaan yang sudah terdaftar. Sementara yang aplikasinya itu ilegal. Jajaran di Treskrimsus, Polda Jabar melakukan patroli cyber hingga menemukan praktek ilegal tersebut di kawasan Yogyakarta. Kemudian mengamankan 86 orang karyawannya. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dari 86 orang yang diamankan, tersisa 8 orang yang diduga kuat terlibat langsung dalam aksi tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengelabui petugas, PTTI secara formal mendaftarkan perusahaannya ke otoritas jasa keuangan. Namun, 23 aplikasinya tidak terdaftar dan berpraktek secara ilegal. Dari Bandung, Jawa Barat, Marjansyah Al-Afghani, kantor berita antara mewartakan.